Untuk mengetahui suasana terkini pasca penggerbekan klinik kecantikan ilegal Kita segera bergabung dengan Louis Ayu di kawasan Permata Senayan, Jakarta Selatan Ya Louis apakah saat ini nampak ada aktivitas pasca penggerbekan yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya? Ya baik Lady dan juga pemirsa usai dilakukannya penggerbekan oleh Subdit 1 di Resnarkoba Polda Metro Jaya Kemarin sore sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat Klinik kecantikan di kawasan Ruko Permata Senayan, Jakarta Selatan yang bernama The Elleris Beauty Healthy Center nampak kosong Sejak pagi tadi hingga sampai dengan saat ini saya melaporkan pantauan kami di lokasi tidak adanya penjagaan Baik dari pihak keamanan, pertokohan maupun pihak dari kepolisian Klinik ini juga terpantau belum dipasangi garis polisi Dari pintu klinik ini juga terkunci sehingga kami tidak dapat memasuki ke dalam ruangan untuk melihat lebih detail lagi bagaimana kondisinya Diketahui juga pemirsa, klinik ini diduga melakukan praktik penyuntikan steam cell atau cell punca ilegal Dimana sekali suntik serum kepada pasiennya senilai 5-10 juta rupiah Dari informasi yang kami dapatkan, klinik The Elleris Beauty and Healthy ini resmi diluncurkan pada bulan Februari 2019 selalu Beberapa artis dan juga sosialita pernah ikut hadir dalam peluncuran klinik ini sendiri Dan dari penggebrekan yang dilakukan kemarin, pihak dari kepolisian ini mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya praktik ilegal penyuntikan steam cell Dan dalam penggebrekan juga pemirsa, polisi mengamankan 10 orang yakni pemilik klinik dan juga para karyawannya Dimana pengamanan tersebut dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan adanya praktik ilegal ini sendiri Selain itu juga, sampai dengan saat ini tidak adanya aktivitas baik di dalam ruangan maupun tamu-tamu ataupun konsumen pasien yang hadir ke dalam klinik ini sendiri Untuk sementara, demikian Lady Baik, terima kasih Louis Ayumlop